Kalau yang pertama dia tidak hadir, kan ada penundaan yang mustinya dijadualin. Kan itu dijadualin tanggal 13. Nah, kalau tanggal 13 dan Pak SEL sendiri bersedia hadir untuk besok, mustinya itu dilalui dulu. Setelah dilalui dan kalau yang bersangkutan tidak hadir, maka penjemputan paksa itu diwajibkan. Tapi kan ini enggak. Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa musti terburu-buru tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang, mengatakan Anda sesuai analisis. Kan enggak bisa bicara analisis. Tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita enggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan, pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa? Ini kan Pak SEL bukan lagi menteri. Kenapa mesti dipaksain malam ini mesti ditangkap? Tadi KPK juga menyatakan bahwa takut HSL ini menghilangkan bukti-bukti. Kalau misalnya besok baru tiba di KPK. Ya kan, bukti-bukti yang pertama penggeledahan kan udah ada. Ngapain mau digeledah? Kalau memang bukti geledah pertama sudah diterima oleh penyidik KPK, mustinya berpaku pada itu. Ini kan enggak? Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersakutan. Sekali lagi, pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasib sedia nilainya penjemput paksa di lapangan OTH KPK tadi ini bagaimana? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Apakah ini salah satu tanggungan dengan laporan Pak Firly di KPK yang apa? Bagaimana rambut itu akan naikannya atau apabila Polda? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi, kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita tidak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SEL saja. Yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Lalu itu akan memberikan bantuan hukum tidak Pak kepada Pak SEL nantinya? Saya belum lapor ke Ketua Umum, habis ini saya lapor ke Ketua Umum, bagaimana langkah selanjutnya. Tapi, yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa, dia? Udah bukan menteri kok. Kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalanin, prosesnya ada, jemput paksa boleh. Tapi kalau enggak, jangan dong. Kenapa enggak mesti nunggu besok? Selanjutnya pra-peradilan nantinya bagaimana Pak? Ya, pra-peradilan jalan. Masih normal, masih berproses. Kan enggak bisa buru-buru. Itu kan ada aturan hukum lagi. Maka itu kita tunggu sebenarnya. Kalau perlu waktu kesabaran, perlu waktu tidak melalui emosi, tidak perlu waktu membenci, ini kan jadi kelihatannya kebencian yang berlandaskan di dalam institusi dilakukan oleh orang atau kelompok yang menyatakan bahwa malam ini harus tangkap. Melihat pertanyaan abang tadi soal keseluruhan penangkapan malam ini, terus kemudian juga akan kasih pakir di folder juga, apakah abang juga akan menggunakan kewenangan abang sebagai wakil atau kuat komisi 3 dan manggil kepal? Kalau begitu saya akan menggunakan kewenangan untuk meminta polisi untuk segera. Kalau memang benar ada dugaan pemerasan, maka polisi juga harus melakukan hal yang sama. Jangan akhirnya kita dalam dunia ini selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu absolute power yang besar, tapi dalam hal ini semua diintimidasi dengan kelemahan seseorang. Kan kasihan. Aturan hukum belum dijalanin, tapi perlakuan kekuasaan dengan kesewanang-wenangan sudah dijalankan malam ini. Ada apa dengan KPK? Tapi abang akan ketemu kepimpinan juga gak sih bang untuk menanyakan hal ini bang? Kepimpinan sebenarnya. Kepimpinan KPK-nya bang? Kita dalam posisi tidak bisa lagi bertanya bagaimana situasional ini. Kita pengen berharap keadilan seadil-adilnya di Republik ini bukan tanpa kesewanang-wenangan. Aturan mekanisme hukum mereka lebih paham, lebih tahu kenapa dengan analisis yang sedemikian dianggapnya orang mau kabur lah, mau menghilangkan barang bukti. Itu udah gak mungkin. Kesediaan hadir kooperatif besok dilakukan oleh yang bersangkutan. Akan hadir besok. Tapi kan malam ini nyatanya kan tidak. Soalnya cara menganggap polisi tadi apakah sudah berbicara dengan pimpinan komisi 3 yang lain? Belum. Belum. Saya sebagai pimpinan komisi 3 mewakili fraksi para dinaasdem akan lakukan apa yang harus saya lakukan. Spesifiknya ke polisi berarti bang? Spesifiknya ke polisi atau bukan ke KPK? Pimpinan KPK? Tidak spesifik karena polisi sendiri belum menjelaskan secara detil. Kita tunggu polisi lakukan apa yang mesti dilakukan. Terakhir mungkin terkait dengan aliran yang diinfokan dari KPK mengalir ke Nasdem bagaimana bang? Saya menjawab kemarin bahwa aliran yang terkait dengan ke fraksi Nasdem iya 20 juta. Tapi kalau ke partai enggak. dan itu untuk bencana alam bantuan bencana alam anggota fraksi DPR RI memberikan bantuan macam-macam nilainya. Tapi Pak SEL memberikan bantuan 20 juta. nominalnya adalah uang berarti bukan barang? Bukan.